Ya oke, gue disini Profesor Wai dan disini saya akan menerangkan tentang fungsi statistika Nah jadi seperti ini, ini adalah nilai dari pelajaran yang saya ampuh di SMK Yaitu pelajaran ada disini, sistem operasi, sistem komputer, perakitan komputer dan juga ada pemrograman web Nah ini adalah nilai-nilai yang masuk, yang barusan masuk Nah dari nilai-nilai yang barusan masuk ini, saya ingin tahu sebenarnya Kira-kira yang belum mengumpulkan ini berapa dan mungkin siapa aja gitu ya Nah ini adalah sebuah fungsi statistika Nah dari sini Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu namanya, tipe data Nah mengapa tipe data ini kok penting? Ya karena dengan berbeda tipe data, kalian akan kalau menggunakan rumus-rumus itu nanti Kalian akan mengalami kesulitan kalau tipe datanya beda Nah ini adalah rumus sederhana dari sebuah contoh statistika Nah rumus sederhana di sini, rumus sederhana ini Bisa kita cari di yang namanya adalah auto sum Atau auto sum Nah ini auto sum ini itu mengandung beberapa rumus statistika yang penting Ada di sini sum, sum yaitu jumlah dari data Kemudian ada average yaitu rata-rata dari data Kemudian ada count number Jadi ini untuk menghitung angkanya ada berapa maksudnya Terus ada nilai maksimum dan juga nilai minimum Oke akan saya coba hitung nilai kali ini Oke kita lihat Kita, saya di sini mau menghitung tentang nilai HPH1 Oke nilai HPH1 Atau hasil penilaian harian Kalau di zaman saya mungkin namanya ulangan harian Ini hasil penilaian harian 1 Langsung saja kita klik untuk jumlah Kita bisa klik auto sum ini Langsung klik Nah habis itu akan muncul tanda Apa ini yang ada garis-garisnya ini Kita bisa drag ini Mungkin di drag agak ke sini Di drag agak ke sini Atau mungkin drag sampai sini Auto sum ini akan otomatis mendeteksi Angka ini sampai kemana saja Jadi karena yang atas sendiri Yaitu nomor 3 ini merupakan angka juga Maka otomatis akan dideteksi oleh auto sum Kita bisa melakukan Apa itu namanya Sedikit penyesuaian dengan men drag sendiri Ring atau jangkauan mana yang disitu akan di jumlahkan Nah ketika sudah selesai seperti ini Kita bisa lakukan enter Enter 2, 5, 3, 3 Ini adalah jumlah seluruh nilai Nah kalau untuk mengetahui rata-ratanya bagaimana Kita Kalau jumlah seluruh nilai Kita bisa langsung klik auto sum Tapi untuk rata-rata Kita klik panah kecil yang ada di samping kanan auto sum ini Kemudian pilih average Average adalah rata-rata Oke rata-rata Sama seperti sum Average ini juga mendeteksi nilai angka yang ada di atasnya Sampai angka mana Contoh disini nilainya Lihat Nah karena 2, 5, 3, 3 Ini juga termasuk angka Maka dia juga ikut di rata-rata oleh average Oleh karena itu kita harus melakukan sedikit penyesuaian pada fungsi ini Oke cara melakukannya kita drag ini Kita klik disini kemudian kita seret ke atas Sampai nilai yang kita butuhkan Sampai sini Sampai sini Oke Setelah itu baru kita tekan enter Oke Nah rata-ratanya adalah 77 Begitu juga dengan yang lain sama Ada Count number Count number Sama dia juga akan menyeleksi angka sampai apa Kita harus melakukan sedikit penyesuaian juga disini Sampai atas Oke sampai sini Ada 33 Oke berarti sudah Terus kemudian ada nilai maksimal Nilai maksimal Kita melakukan sedikit penyesuaian juga Nilai maksimalnya Disini Oh Disini Nilai maksimalnya adalah 87 Dan untuk nilai minimal juga kita bisa melakukan sedikit penyesuaian juga Nah seperti ini Nah kemudian bagaimana caranya kita disini apa itu namanya untuk menyalin ini Ini kan rumusnya adalah rumus jumlah Kita tulis saja ya Jumlah Kemudian ini adalah rata-rata Ini adalah Banyaknya Ini adalah nilai maksimal Dan ini adalah nilai minimal Nah bagaimana caranya kita menghitung ini Apakah kita harus Apa namanya Auto sum juga Nah tidak Kita memiliki fitur yang dinamakan dengan Copy formula Atau salin formula Caranya bagaimana Caranya Klik disini Klik disini Kemudian klik di pojok Kanan bawah Sampai Kursornya membentuk tanda panas seperti ini Terus kemudian kita seret Nah otomatis dia akan menyalin formula Ke sebelah kanan Nah sebelah kanan Nah ketika dia ini Ini kan rumusnya Ada Sampai Antara Angka-angka diatasnya Ketika kita Gunakan copy formula Maka angka-angkanya akan menyesuaikan Ini juga Sini Kemudian Ini juga Yang sini Ketika kita Copy dia Sampai kesini Angka-angkanya otomatis akan Menyesuaikan Nah ini 0 Karena masih kosong Dan kemudian Nilai disini adalah 200 2127 Nah kita gunakan juga yang lain Kita copy ini kesini Kemudian kita copy ini kesini Kita copy ini kesini Dan kita copy ini kesini Seperti ini Nah disini Ada Div 0 Ini adalah error Karena gak ada data Makanya rata-rata kan Adalah jumlah data Dibagi banyaknya data Karena banyaknya data adalah 0 Ya maka Dibagi 0 Tidak bisa Makanya ada Error Div 0 Nah seperti itu Jadi kesimpulannya disini Di bab 2 ini Kita mempelajari Tentang fungsi-fungsi Statistika Dan juga bagaimana Cara untuk Menyalin rumus Sehingga rumus itu Bisa menyesuaikan Dengan angka-angka Yang ada Di sekitarnya Seperti ini Nah di jumlah ini Kalau rumusnya ini Kita copy kesini Kita salin kesini Maka rumusnya disini Akan menyesuaikan Dengan yang Di atasnya Oke mungkin Untuk materi pada video kali ini Cukup sampai segitu Terima kasih kalian sudah mendengarkan Dan sampai jumpa